selamat menikmati yang sudah dilatih kepada teman-teman disabilitas kalau untuk saat ini pembuatan keset pembuatan? pembuatan keset oke, baik Pak mohon maaf untuk jumlah teman-teman disabilitas di bawah dampingan Pak Joko itu ada berapa orang Pak? kalau untuk anak-anak ini yang ikut ya saat ini ada 8 ada 8 orang, itu mohon maaf khusus untuk pembuatan keset ada yang lain-lain ada yang perlu rasin ada yang ceritakan untuk pembuatan keset, sudah berapa lama Pak? jalannya Pak? pembuatan keset sejak tahun 2017 saya baru masuk oke, Pak mohon maaf mungkin bisa diceritakan kondisi teman-teman disabilitas waktu awal Bapak masuk, lalu mendampingi mereka itu ada kesulitan apa, lalu kondisinya mereka seperti apa Pak? kalau ini kan baru kalau yang ini ya ini UDKC nah kesulitannya kalau UDKC kan kurang setahun kita ikutin nanti ya supaya dia bisa nah ini hasilnya dia ya bisa menghasilkan lalu ini intelektual ya hasilnya sudah ada ini sudah selesai sudah selesai terus dipanggil untuk ngikutin ini sekarang dia sudah punya usaha oh sudah punya usaha cantik sekali Ibu ini namanya Dini Ibu Dini ya dia tinggal di Bogor tinggal di Bogor ini hasil karanya dia nih oke di Bogor di Bogor berarti sudah berjualan sendiri ya Bu udah ada ini belum Bu udah ada karyawannya belum Bu udah ada yang bangga belum dia masih sendiri masih sendiri ya orang tuanya oke orang tuanya karena tiap kewalahan pesanan kan sekarang dibantu sama orang tua oke dibantu sama orang tua ibu sejak berapa lama Bu saya di sini kemarin 3 bulan mengerjakan ini sejak 3 bulan 3 bulan terakhir dalam 1 keset itu dihargaiin berapa Bu 20 ribu oke kalau yang ini bisa sampai 200 oke ini sebenarnya tergantung yang memakai oke siap-siap yang memakai kalau dia dibuat sejajah jadi sejajah kalau ditaruh di meja kasih kaca bisa jadi jajah siap-siap kalau orang kan prinsipnya kalau melihat keset jadinya keset iya tergantung orang mau makanya sebagai apa gitu ya Pak ibu Dini mohon maaf usia berapa Ibu 38 38 ibu Dini mohon maaf mau nanya apa yang buat ibu Dini bersemangat nih sehingga tetap menghasilkan suatu karya kesel aja kalau di rumah kita kan kebeli jualan ada perjalan kayak gini jadi terbantu lagi oke selain itu Bu yang membuat ibu semangat Bu ada gak keluarga atau apa ada orang-orang tuan ada orang-orang tuan dia kan hidrosipolus bagi 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 terus dia mempunyai semangat lebih dia tidak mau kalah dengan teman-teman bener ternyata sekarang dia sudah dibuktikan iya bukti nyata dia hidrosipolus tapi bisa menghasilkan karyanya dan bisa dijual dia sekarang dia banyak sudah sampai Semarang saya tiap bulan ada pesanan 15 tuh wah satu bulan ya Bu oke berapa itu sepuluh berapa berapa duit seratus ribu berarti seratus ribu sepulat oke bikin bikin agak besar lagi kalau bikin itu ya kalau bikin besar lagi gak bisa ayo bikin saja dan ini perlu iya lah oh gitu ini baru belajar tapi karena bisa melihat ya bikin yang kotak-kotak jadi gak gak hanya apa namanya gak ada tentang iya gak ada tidak kotak-kotak ini ini sudah mulai kewalahan ya sudah banyak ya Bu pesanan ya Bu pesanan paling jauhnya dari mana pesanan paling jauh daerah-daerah Jawa Tengah ya Bu ibu mungkin ucapan terima kasih kepada Dina Sosial khususnya Kementerian Sosial yang sudah memfasilitasi terakhir ucapan semangat kepada teman-teman yang mau ngakukur teman-teman disabilitas harus semangat jangan patah jangan patah harus semangat harus maju terima kasih Bu Dini jangan lupa subscribe ya sampai jumpa Terima kasih telah menonton!